Pemirsa Komisi 3 DPRD Kota Ambon mengundang pimpinan Alphamidi terkait dengan keluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ambon. Sayangnya pimpinan Alphamidi itu tak memenuhi undangan Komisi 3 karena tengah mengurus penambahan gerai Alphamidi di Kota Ambon. Kamis pagi Komisi 3 DPRD Kota Ambon menggelar rapat bersama pimpinan Alphamidi. Dinas Pekerjaan Umum terkait perizinan gerai pembangunan Alphamidi yang kian meresahkan pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Ambon. Sayangnya pertemuan yang digelar di ruangan paripurna Komisi tersebut malah membuat anggota Komisi mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pimpinan Alphamidi yang memilih kesibukan mengurus pembangunan gerai Alphamidi di mana-mana. Komisi 3 DPRD mengungkapkan bahwa gelar rapat komisi ini karena perizinan kontrak perusahaan terbesar di Indonesia itu melewati kesepakatan kontrak. Sebelumnya pemerintah Kota Ambon dan pihak Alphamidi hanya menyepakati pembangunan gerai Alphamidi di Kota Ambon hanya di bawah 80. Namun belakangan diketahui tengah melebihi jumlah sehingga berdampak bagi pedagang kecil seperti kios-kios yang bergantung hidup dari usaha di jalan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Joni Watimena kepada sejumlah wartawan di gedung bayi lew rakyat belakang Soya, beliau mempertanyakan alasan ketidakhadiran pimpinan Alphamidi yang mengabaikan undangan lembaga terhormat ini. Hari ini memang kita agendakan untuk meragukan rapat lanjutan dengan Alphamidi setelah tertunda minggu kemarin. Dan ternyata manajemen Alphamidi hari ini juga tidak hadir. Nah itu berarti muncul pertanyaan di penak pimpinan dan anggota komisi, apa sih sebenarnya yang ada di penak manajemen Alphamidi sehingga tidak menghadiri undangan Komisi 3 DPRD Kota Ambon. Kami merasa bahwa ini terjadi pelecehan terhadap upaya bersama untuk melakukan proses-proses pembangunan di Kota Ambon dari investor yang masuk di Kota Ambon. Watimena juga menambahkan Komisi 3 akan mengagendakan pertemuan kembali dengan pihak PUPR dan juga pihak pimpinan Alphamidi dalam rangka membahas izin usaha dimaksud.